Marhaban Ya Ramadhan, Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmah dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bangkat Desarnya mengucapkan Selamat mencunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadhan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadhan, Marhaban, Marhaban, Ramadhan. Sederalun, tim SAR Banda Aceh, mengevakuasi seorang anak buah kapal tanker MT Bai Luzuo berbendera Hongkong karena mengalami sakit saat perjalanan dari Hongkong menuju India. Anak buah kapal bernama Li Yu Tian, 46 tahun, warga negara Hongkong ini mengalami sakit di bagian ginjal. ABK tersebut dievakuasi di Selat Benggala, perairan antara Pulau W dengan Pulau Aceh dan dibawa ke Pelabuhan Ulelu, Banda Aceh pada Senin 4 Juni 2018 menggunakan kapal SAR KN Kresna 232. Tapi kalau kami lihat tadi memang dalam kondisi kapal masih keringat sekali, kemungkinan dari perjalanan kampong, bahwa kan India. Yang persangkutan itu ABK atau penumpang, bagaimana? Yang persangkutan ABK, ABK dari kapal yang sebut. Terindikasi sakit apa? Sakit Jaka Ujian Jami. Tapi sempat pernah mendapat perawatan atau apa tadi? Perawatan secara medis di kapal saja, kemudian setelah tim keang-anggala Reksa, tidak ada gejala-gejala lain, setelahnya tidak ada penyakit, dan sebagainya baru kita bisa mengevakuasi ke sini untuk diteruskan ke rumpas akhir. Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambi On TV. Terima kasih telah menonton!